selamat datang di channel nurul hidayah channel berupa aneka resep masakan kali ini saya membuat kue tradisional indonesia kue klepon dari singkong parut rasanya enak banget guys wow lumer banget kan gula merahnya untuk teksturnya lembut dan kenyal nah berikut bahan-bahan yang dibutuhkan 45 gram tepung beras ketan 500 gram singkong parut 50 gram gula merah ini nanti untuk isiannya sejumput garam pewarna merah dan putih secukupnya untuk taburannya 175 gram kelapa parut setengah tuah 2 lembar daun pandan cara membuat kue klepon dari singkong yang kenyal dan enak banget pertama ikat daun pandan kemudian campur 175 gram kelapa parut 2 lembar daun pandan dan sejumput garam aduk rata kemas dalam wadah saya menggunakan daun pisang sisihkan dulu selanjutnya campur 500 gram singkong parut 45 gram tepung beras dan sejumput garam aduk hingga semua bahan tercampur rata jika sudah rata bagi adonan menjadi dua kemudian beri pewarna saya menggunakan pewarna putih dan merah untuk pewarnanya sesuai selera ya aduk hingga pewarnanya tercampur rata kemudian beri pewarna merah momen agustusan jadi pakai warna merah putih selanjutnya siapkan gula merah yang sudah disisir ambil sedikit adonan beri isian gula merah lalu bulatkan lakukan hingga semua adonan habis selamat menikmati Kukus sekitar 25 menit Tata adonan klepon di atas daun pisang Kukus juga kelapa parutnya tadi ya Setelah 25 menit sudah matang guys Tata di atas pirin dan beri taburan kelapa parut Hasilnya enak lembut dan kenyal guys Gula merahnya lumer banget Terima kasih sudah menonton Selamat mencoba